Terima kasih telah menonton Selamat menonton Menit kelima belas, Madura mendapat peluang emas kreasi Pablo Rodriguez, namun bola masih diamankan untuk bergabal Persibah dan Cunis Wiskapa Menit kelima belas, pendukung tim Tuan Remak kembali bergenung setelah Pablo Rodriguez berhasil mendogol berawang tim beruang madu setelah memanatkan bola panggung hasil keempat kebosan Bali Jatrah dari lini tengah Skor pun berubah, Madura United unggul 1-0 atas Persibah Balikpapan Babak pertama diakhiri dengan keunggulan Laskar Satekrab 1-0 Di babak kedua, peluang Pablo Rodriguez dimenit ke-46 cukup buat barisan pertahanan Persibah kewalahan Saat wajah dilanjutkan, Madura langsung menyerang dan Pablo Rodriguez langsung mencetak gol di 15-9 dengan sapakan kerasnya 2-0, Madura memimpin Menit ke-80, Pablo Rodriguez mencetak hat-trip setelah sontekannya hasil empat karykwings berhasil mengarah ke bawang Persibah 3-6, Madura memimpin Persibah mendapat hadiah penalti setelah pemain depan Persibah dijatuhkan di kotak 12 pas Madura Sohei Himatsunaga memperkecil kedirukan menjadi 3-1 Sampai pertandingan berakhir, Madura tetap unggul sekaligus mengamankan 3 poin di kandang sendiri